Intro Pemeriksa terima kasih Anda masih di Sekecah Bengawan Badan Pengawas Pemilu menggelar acara sosialisasi pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 kepada Kepala Desa dan Lurah Sekabupaten Tuban Kegiatan ini digelar untuk mengantensipasi adanya pelanggaran serta mengajak Kepala Desa dan Lurah menjaga netralitas Badan Pengawas Pemilu menggelar acara sosialisasi pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 kepada Kepala Desa dan Lurah Sekabupaten Tuban di Markas Kodim 0811 Tuban pada Kamis Pagi Dalam kegiatan ini sebanyak 311 Kepala Desa dan 17 Lurah di Kabupaten Tuban diberikan wawasan terkait larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan Salah satunya adalah keberpihakan secara aktif kepada salah satu calon mulai dari mempengaruhi orang lain agar mendukung salah satu calon mengkampanyekan atau bahkan meminta warga agar memilih salah satu calon Ketua Bawaslu Tuban Muhammad Arifin mengatakan seluruh aktivitas pelaksanaan pemilihan serentak 2024 akan terpusat di desa mulai dari proses kampanye hingga tahapan pemungutan suara Oleh sebab itu Bawaslu mengajak seluruh Kepala Desa dan Lurah agar tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon Selain itu untuk maksipasi adanya pelanggaran Bawaslu Tuban juga mengajak para Kades dan Lurah untuk bersama melakukan deklarasi netralitas Selain itu perwakilan Kades dan Lurah serta pihak Bawaslu juga melakukan penanda tanganan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga netralitas tersebut Berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran selama berkada khususnya di tingkat desa karena aktivitas kegiatan pelaksanaan pemilihan serentak ini basinya desa semua mau kampanye juga masuk keluar masuk desa TPS tempatnya juga di desa maka selaku pemerintah desa kita akan mengajak agar pelaksanaan ini berjalan dengan lantar damai dan tidak ada pelanggaran di desa-desa kita berikan informasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh Kepala Desa maupun perangkat desa ini sosialisasi netralitas Kepala Desa Sementara itu Ketua Bawaslu Jawa Timur Ahmad Warits menghimbau kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah untuk tetap menjaga netralitas pasalnya jika melanggar mereka akan terancam pidana sesuai aturan yang berlaku Warits juga mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mengawasi seluruh tahapan pemilihan serentak 2024 dan melaporkannya kepada Bawaslu jika terjadi pelanggaran Pemilihan hari ini ini langkah pencegahan dari Bawaslu untuk memitigasi agar supaya netralitas Kepala Desa tidak terjadi pada saat pemilihan karena Kepala Desa yang nanti memihak pasif kalau secara aktif ya terutama itu nanti bisa masuk dikena pidana karena itu kita antisipasi agar supaya itu tidak terjadi kasihan juga Kepala Desa dan itu sosialisasi supaya mereka semua Bapak Ibu Kepala Desa itu mengetahui bahwa di peraturan perundangan kita itu dilarang Sekedar diketahui pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Tuban akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban